Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Online Internasional Kalbar periode 2019-2022 resmi dilantik pada Sabtu siang di Kubu Resort. Di bawah pimpinan DPD HIPO yang baru diharapkan dapat semakin memanjukan pengusaha di Kalbar, serta semakin menjaring generasi muda untuk turut serta di bawah naungan HIPO. Himpunan Pengusaha Online Internasional sudah dibentuk sejak Desember 2018 lalu. HIPO bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah dan para pengusaha muda untuk mengembangkan produknya. HIPO merupakan wadah tempat berkumpulnya para pengusaha, khususnya para anak muda untuk berkembang, baik itu secara organisasi maupun secara ekonomi. Para pengusaha khususnya anak muda yang tergabung di HIPO akan diajarkan dan diasah kemampuannya dan dilihat UKM-nya serta bakat-bakatnya yang mengarah ke ekonomi kerakyatan. Tepat pada Sabtu siang, Dewan Pengurus Daerah HIPO Kalbar periode 2019-2022 resmi dilantik di hadapan anggota dan para tamu undangan di Kubu Resort. Selamat datang dari Sekjen Mbak Eri kepada Ibu Ketua DPD, Ibu Kasmini SKM, silakan. Ditemui usai dilantik, Kasmini Ketua DPD HIPO Kalbar mengatakan, keinginannya membantu mewujudkan keinginan HIPO Pusat adalah mencetak sejuta pengusaha online di seluruh Indonesia. Harapan saya untuk HIPO Kalbar itu sesuai visi dan misi dari pusat, yaitu mewujudkan sila kelima dari pantas sila, yaitu hadirat-hidratus yang bagi seluruh dunia di Indonesia dan mencetak sejuta pengusaha online yang ada di seluruh Indonesia. Hadir pula Sekjen DPP HIPO, Eki Noviar, dalam pelantikan DPD HIPO Kalbar. Eki mengungkapkan walaupun HIPO Kalbar berada di angka 7 dalam geliat usaha online, ia berharap dapat memajukan pengusaha online dan UMKM di Kalbar. DPD Kalbar ini salah satu provinsi yang terbesar dan sejauh besar. Kita berharap dengan kehadiran andiratiknya DPD Kalbar, HIPO ini bisa membawa kekuatan publik bagi kemajuan UMKM khususnya di Provinsi Kalbar. HIPO punya orientasi membagi kekuatan, karena membangun ekonomi kagiatan, malah kagiatan, malah kagiatan UMKM dan industri kehidupan di wilayah yang berbincang. Nah, kita berharap ke depannya, kita berharap sinergi dengan pemerintahnya. Sementara itu, Ketua Kadin Kalbar Susanto Tio memberikan dukungan besar kepada DPD HIPO Kalbar, mengingat peran DPD HIPO dalam peran memasarkan barang dalam model digital dan online, seperti yang sedang digandrungi kini, yakni berbelanja secara online. Saya kira kita sangat mendukung, karena sekarang sudah era digital. Jadi, artinya kalau kita pengusaha UMKM itu, sudah harus mengikuti ke digitalisasi, sehingga kita punya market yang lebih luas dan sebagainya. Jadi, perdagangan yang tradisional sudah tidak bisa lagi kita mencari. Dan kita, ini sangat membantu bagi yang pengusaha. Dari yang pemula sampai ibu rumah tangga, kelajaran rumah tangga, dan sebagainya. Pelantikan DPD HIPO Kalbar pun ditutup dengan pembagian door price berbagai hadiah menarik kepada para pengunjung yang hadir dalam acara tersebut. Septa Pond TV memberi tekan.